Sepertinya terjadi, ada argumentasi di sana ya. Jadi seperti ini ya manginangnya, harus ngantri satu-satu untuk menanjat, dan kalau tidak menanjat dia harus ditarik, yaitu deretnya di atas. Dan di sini sudah panjang sekali ya, antrian dari atas, terlihat sampai ke sana. Nah, ada bilokan kurang lebih hampir sekilo lah ya. Nah, itu dia, antrian sampai ke sini ya, antri. Sedangkan kalau ke bawah, seperti ini antriannya. Jadi ya manginang, seperti ini kondisi batu jomba terbaru ya. Jalanan Tambah kecil, karena samping jalan sudah long. Jadi suatu lembah yang dua sisi ya. Tadinya jalan sampai lebar, saya gunanya. Tapi karena tanahnya, tapi karena tanahnya ambur terus ke bawah, maka jalanan semakin mengecil. Dan memang di sini adalah taklah lembek sekali. Tadi saya coba lewat ya. Jadi, seperti ini kemiringan yang ada di batu jomba ya manginang. Nah, di sini saya akan coba lewat untuk turun. Karena di samping saya ini jurang. Dan jalannya akan terus longsor. Jadi, permasalahnya sepertinya yang ada di sini. Pas di mobil ini. Karena jalan di sini. Sepertinya lembek sekali. Dan ketika di injek, akan dia goyang ya. Jadi, ini turun terus. Jalan yang ini. Itu dia. Akan turun terus. Di sini. Ah. Terasa goyang sekali ya. Kewilo saya lewat. Ini longsor terus. Jalan baru yang sedang dibuat ya. Ini setelah ditimbun bah itu. Sudah terletak kembali. Tandanya ini akan mau longsor. Jadi, material yang longsor itu kesana semua ya. Cuma yang ambles di cekumannya ini gak tahu kemana. Apakah dia mengandung ke sini. Apakah ada lubang yang besar di bawah. Jadi, seperti inilah. Antrean yang terjadi. Untuk menanjak ke batu jomba. Jadi, yang melintas di sini. truk-truk juga mobil-mobil pribadi. Yang kosong ya. Kalau berat, susah. Tidak banyak kenderaan yang lewat sini. Ini karena takut. pembuatan jalan baru. Seperti sesampingnya. Inilah, pembuatan jalan baru batu jomba. Masih sedang dalam proses. Ini ada alat berat di sini. untuk mengeruk tanah. Atau tebing ya. Tadinya ini tebing. Dan dikeruk. Untuk diratakan menjadi jalan. Jadi, masih harus bersebar lagi ya. Manginang ya. Untuk menantikan jalan yang baru ini. Karena masih di sini masih sembrat. Nah, di sini lah. Jalan utamanya ya. Atau batu jombanya. Dan itu kita bisa melihat cekungan di situ. Itu yang sering turun ya. Cekungan ini. Dari sini sampai ke situ cekungan. Jadi, dia sering turun tanahnya. ketika saya juga berjalan tadi kandes di situ. Jadi, yang di bawah ini adalah jalan yang sering longsor ya. Dan, ini adalah jalan baru yang dibuatkan. Di samping ya, tetapi agak ke atas. Keluar. Masuk dari sini. Kalau untuk jalan baru, Keluarnya nanti di sini. Atau masuk. Masuk juga dari sini ya. Karena tabbing yang di samping tanjakan itu di... Apa namanya? Dilebarkan. Juga disursuri ya. Jadi, untuk pembuatan jalan barunya sepertinya masih lama ya. Karena masih terlihat berantakan di sini. belum ada bentuk wujud dari jalan tersebut. Jadi, tabbing ini yang ditapras ya. Itu dia. Tabbingnya. Jadi, tanjakannya ada di sana. Nah, coba kita lihat seperti apa antrian setelah menanjak ya. Antrian kendaraan. Coba kita lihat di sebelah sini. sepertinya sudah mengemenjang ya. Karena memang harus gantian. Harus digantian yang... untuk melaluinya. Tidak terlalu panjang antrian karena ini masih hari siang. Nah, ini adalah untuk proses dereknya. Jadi, satu khusus di atas untuk menderek. Ini dia. Sampai dipasang batu-batu ya. Jadi, ada dua derek di sini. Ganti-gantian. Jadi, di sini ya banginan. Mobilnya harus ditarik ya. Kalau yang bermuatan berat atau mobil-mobil besar harus ditarik. Jadi, tadinya di sini ada pos pemantauan ya. Batu jomba. Sekarang sudah dirubahkan. Jadi, seperti ini ya banginannya. Ketika melewati batu jomba, dia yang mesti ditarik. Mesti di derek. Dereknya ada di depan. Mobil-mobil truk mesti di derek. Nah, kalau ini mesti ditarik ini. Gak kuat gitu. Ini salah satu supir. yang dari atas sudah marah-marah ya. Dan mulai menyerobot untuk masuk. Akhirnya sama-sama ngantri di sini. Karena memang sudah tidak sewer lagi. Sudah hampir dua jam ya. Dua jam mereka mengantri tadi. Seperti ya terjadi adu argumentasi di sana ya. karena akhirnya mobil yang di belakang jadi mengikut. Dan sudah tidak bisa lewat. Karena benar-benar menutupi jalan. Coba kita lihat apa yang terjadi selanjutnya di sini. Disuruh mundur. Truknya disuruh mundur. Truknya disuruh mundur. Sudah tidak bisa ya. airnya dia mundur ya. Mau tidak mau memang harus mundur. Inilah yang saya peringatkan ya Hamang Inang berkali-kali buat yang mau melintas untuk sementara hindari julu batu jomba. Karena tantangannya bukan hanya menanjak saja atau menurun ya Hamang Inang seperti ini. tetapi juga akan mengantri sangat panjang Hamang Inang. Akan mengantri sangat panjang dan lama. inilah penumpang-penumpang yang menunggu ya karena saking lamanya mereka mengantri. Jadi saya sudah peringatkan berkali-kali untuk sementara waktu sampai jalan batu jomba ini selesai dibuatkan yang baru Hamang Inang Rewek cari jalan alternatif ya. Di sana juga terjadi adu argumentasi ya. Terjadi adu argumentasi kenapa? Karena terjadi argumentasi sesama supir karena apa? Karena ini mobil yang dari bawah ya. Jadi diminta untuk saling bergantian karena yang dari atas itu sudah lama sekali belum mendapat giliran juga dari atas. Jadi supirnya terpaksa turun tangan untuk inisiatif untuk mengasih tahu supir-supir yang di bawah supaya mengantri dulu karena mobil terus bertambah. Jadi kalau nggak mengantri ya nggak lewat-lewat ya. selamat menikmati selamat menikmati